Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Rendahnya minat warga untuk mengikuti vaksinasi, kali ini di Sumenep Madura justru anibu masyarakat untuk divaksin mulai tumbuh. Bahkan Bupati Sumenep menargetkan di bulan September akan terjadi lonjakan vaksinasi. Di tengah rendahnya jumlah angka warga di Sumenep Madura untuk mengikuti vaksinasi selama ini, membuat sejumlah pihak terkait baik dari TNI Polri dan pemerintah kabupaten setempat terus berupaya memberikan edukasi terhadap masyarakat. Alhasil hingga saat ini jumlah warga tervaksin di Sumenep setiap harinya terus bertambah, baik masyarakat umum hingga para pelajar dan sandri. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan angka warga melakukan vaksinasi ditargetkan akan mengalami lonjakan di bulan September. Ini dinilai melihat animo masyarakat sudah mulai memahami pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vaksinasi Sumenep pokoknya bulan ini akan kita naikkan setinggi mungkin vaksinasinya. Akan ada kenaikan bulan ini. Langkah apa yang akan dilakukan? Sudah kita lakukan rabat koordinasi dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Ini menyasar pondok pesantren, kenapa? Seluruhnya umum. Pondok pesantren, terus umum, yang harian, yang langsung turun ke bawah, nanti kita lakukan semua yang cepat. Sebelumnya rendahnya angka vaksinasi disinyalir akibat banyaknya berita hoksi yang meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan ketakutan dan akhirnya enggan untuk melakukan vaksinasi. Wildal Lipo Prasasti, CTV